Intro Masya Allah, insya Allah dalam hitungan hari kita sudah berada di penghujung penantian Insya Allah kita akan sebentar lagi sampai di bulan yang mulia Yaitu bulan Ramadhan Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, siapa di sini yang senang dengan kedatangan bulan Ramadhan? Acungkan tangan Semua? Masya Allah Kira-kira kenapa bu, kok senang datang bulan Ramadhan? Coba kenapa kira-kira? Karena bulan penuh berkah, penuh rahmat Ada lagi? Maghfirah, ampunan Samimawon Maghfirah, ampunan Samimawon Ya sama saja Kira-kira kenapa ibu senang datang bulan Ramadhan? Jangan sampai jawabannya karena ada pasar dadakan Karena kalau di Jogja itu ibu-ibu Yang tadinya awalnya sepi orang jualan Masuk bulan Ramadhan di mana-mana orang jualan Kalau di Pakalongan mungkin beda ya Oh Samimawon, Masya Allah Nah kita sebagai orang Islam Kita sebagai seorang Muslimah Hendaklah menyambut Ramadhan dengan penuh sukacita Subhanallah Karena kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Bulan Ramadhan diantaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim Di dalam bulan Ramadhan Allah menurunkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Kata Allah Bulan Ramadhan itu bulan diturunkannya Al-Quran Dan Allah jadikan mulia Apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran Subhanallah Coba kita perhatikan Bulan Ramadhan kenapa Allah jadikan mulia Di antaranya karena diturunkannya Al-Quranul Karim di bulan Ramadhan Makkatul Mukarramah Kenapa menjadi tempat yang Allah cintai di muka bumi ini Karena di kota Makkallah diturunkan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu Nabi yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena di antaranya Al-Quran diturunkan kepada beliau Malikat Jibril Beliau adalah pemimpinnya para malikat Karena ternyata malikat Jibril adalah malikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menurunkan Wahyu Atau untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW Begitu pula dengan ibu-ibu yang ada di dalam hatinya rasa cinta kepada Al-Quran Maka Allah akan muliakan hati seorang hamba tersebut Subhanallah Jadi kita harus senang bu Datang bulan Ramadhan itu artinya Datang bulan di mana diturunkan Ya Al-Quran Dan kita tahu yang namanya Al-Quranul Karim itu adalah panduan kita sebagai umat Islam Kalau kita tidak ingin kesasar dalam sebuah perjalanan Maka biasanya zaman sekarang kita pakai apa? Map Ketika kita tidak mau kesasar di dalam menjalankan kehidupan di dunia yang sebentar ini Maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah kita pakai yang namanya panduan Panduan kita orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Dan hadis-hadis yang sahih yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Masya Allah Kemudian datangnya bulan Ramadhan Di samping termasuk adalah bulan diturunkan Ya Al-Quran Di bulan Ramadhan pula ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Masya Allah Malam apa itu ibu-ibu? Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar itu kapan terjadi? Sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan Masya Allah ibu-ibunya sudah pintar-pintar Alhamdulillah Jadi nanti besok bu Pada waktu 10 hari terakhir Ramadhan Jangan habiskan waktu kita hanya untuk bikin kue Jangan pula habiskan waktu kita hanya untuk masak-masak Menyambut Idul Fitri Dan jangan pula ibu-ibu tergiur dengan berbagai macam diskonan Kan ibu-ibu kan begitu Sukanya kalau diskon rame gitu ya Itu kalau memang mau beli baju bu Sekarang beli untuk anak-anak Jangan nanti 10 hari terakhir Ramadhan justru sibuk di pasar Justru sibuk di online ya Di marketplace yang ada di online Kan sekarang belanja itu dua ya Ada belanja di dunia maya, belanja di dunia nyata 10 hari terakhir Ramadhan Ibu-ibu berazam Ibu-ibu punya niat Katakan insya Allah Kalau 10 hari terakhir Ramadhan saya masih ada usia Saya mau iqtikaf Saya mau benar-benar ingin menjadikan 10 hari terakhir Ramadhan ku Tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Subhanallah Dan barang siapa yang dia benar-benar memohon kepada Allah Agar diberikan Laylatul Qadar Maka Allah akan beri Bayangkan bu 10 hari terakhir Ramadhan itu Adalah hari penentuan Dimana ibu-ibu mendapatkan Laylatul Qadar atau tidak Dan kalau ibu-ibu dapat Laylatul Qadar Ibu sama saja Laillatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan kalau kita hitung-hitung sama dengan kurang lebih 84 tahun Ibu-ibu beramal di malam Laylatul Qadar Solat Baca Al-Quran Sedekah Birul Walidain Berbuat baik kepada kedua orang tua Berbuat baik kepada tetangga Ya berbuat baik kepada karib kerabat Itu dihitung seakan-akan ibu beramal solih Kurang lebih 84 tahun Senang apa Mbak Tendu? Senang Usia kita saja belum tentu sampai 84 tahun Ini Allah kasih bonus Setiap tahun kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah saldo akhirat kita Di antaranya adalah dengan mencari malam Laylatul Qadar Mulai hari ini banyak-banyak itu berdoa kepada Allah Ya Rabb berikanlah hamba tahun ini Wahir Rabbku Malam Laylatul Qadar Jangan sibukkan dengan dunia yang tiada habisnya Orang kalau sibuk dengan dunia itu tidak ada habisnya bu Yang paling penting Kata Rasulullah SAW Orang yang cerdas itu Adalah orang yang dia meniapkan bekal untuk hari setelah kematian Sekarang kita pikir Kematian itu ada di belakang kita Dan kita tidak tahu itu kapan datangnya Bisa jadi satu menit lagi Bisa jadi satu jam lagi Bisa jadi mungkin Solat subuh tadi adalah solat terakhir kita Maka jadikan Semua yang kita lakukan Untuk bekal kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan ibu-ibu semua yang datang di majlis ta'lim ini Kelak nanti Allah berikan malam Laylatul Qadar Amin Allahumma Amin Kemudian diantara keutamaan bulan Ramadhan Ibu-ibu Masya Allah kita bisa mendulang pahala yang sangat-sangat banyak Apa yang bisa kita lakukan ketika datang bulan Ramadhan Yang bisa kita lakukan adalah beribadah puasa Jadi ibu-ibu yang sudah lansia Atau yang tidak mendapatkan haid Tidak mendapatkan nifas di bulan Ramadhan Maka wajib baginya untuk beribadah puasa Lansia kalau masih kuat boleh puasa Kalau tidak kuat cukup membayar fidyah Jadi ibu-ibu kalau punya simbah Simbahnya usianya sudah 85 tahun Dan kalau puasa tidak kuat Jangan dipaksa untuk puasa Mbah ayo Mbah puasa Mbah Pahalanya besar gitu ya Simbahnya puasa sehari langsung sakit misalnya Yang boleh kata Rasulullah SAW adalah membayar fidyah Tapi kalau simbahnya itu kuat Ya kita bilang Mbah Mbah dia puasa apa? Mbah dan benjing Gak insya Allah gitu ya Suami saya punya simbah Mbah di Gunung Gedul Masya Allah disana itu simbah Mbah Usia-usia 84, 85, 86 itu masih kuat-kuat Mereka biasa Masya Allah Tabarakallah mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadhan Kalau mereka bilang masih kuat Maka munggu kuasa Dan subhanallah ibu-ibu Yang namanya amalan ibadah puasa ini Amalan ibadah sawm ini Yang akan membalas amalan kita adalah Allah Jadi barang siapa yang dia beribadah puasa Melaksanakan ibadah puasa Dengan niat mencari rida Allah Azza wa Jal Maka Allah lah yang akan membalas ibadah puasa kita Tanpa batas Lihat Kalau kita sadaqah Allah kasih kita berapa pahala Di dalam Al-Quran Ya di Kalikan 7 700 kali lipat Kalau kita baca Al-Quran Satu huruf dikalikan 10 kebaikan Spesial untuk puasa bu Allah yang akan membalas Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis khudsi Wa ana ajzi bih Aku yang akan membalas ibadah orang-orang Yang melaksanakan sawm Di bulan Ramadhan Ataupun di hari-hari yang lainnya Maka Bagi kita semuanya Yang memiliki Kemampuan untuk beribadah puasa Beribadah puasalah Nanti ketika datang bulan Ramadhan Jangan sampai kita tinggalkan Karena itu merupakan Rukun Islam Rukun Islam Unten pinten bu 5 Di antaranya adalah Beribadah Puasa di bulan Ramadhan Bahkan ibu Kalau ibu-ibu di dunia ini Solat 5 waktu Nggak ditinggal Ibadah bulan Ramadhan Puasanya nggak ditinggal Ibu-ibu Berusaha untuk Menjaga Kehormatan ibu-ibu Menjaga kemaluan ibu-ibu Tidak diberikan Kecuali kepada suaminya Dan yang keempat Ibu-ibu Mentaati suami Kata Rasulullah S.A.W Maka baginya besok Di akhirat Kesempatan Untuk wanita ini Bisa masuk Dari pintu syurga Manapun yang ia kehendaki Allahu Akbar Saya mau tanya Siapa di antara Ibu-ibu disini Yang cita-citanya besok Mau masuk syurga Acungkan tangan Masya Allah Semua ya Nah Masuk syurganya Allah itu Ada lapan pintu Kita termasuk Dari wanita Yang mau masuk Dari pintu syurga Mana Kalau ibu-ibu Di dunia Adalah orang yang Rajin puasa Masuk dari pintu Ar-Riyad Tapi kalau ibu-ibu Puasa Senin Kamis Botan Solat malam Botan Ahli sedekah Juga tidak Maka ada kesempatan Empat syarat ini Boleh kita lakukan Rasulullah S.A.W Mengatakan Kalau ibu-ibu ini Khusus spesial Untuk kaum wanita Al-Mar'ah Solat lima waktu Subuhnya tidak Ditinggal Duhurnya tidak Ditinggal Asarnya tidak Ditinggal Maghribnya tidak Ditinggal Isyanya tidak Ditinggal Kemudian Dan dia puasa Bulan Ramadhan Dia jaga Kemaluannya Tidak berzina Tidak selingkuh Wa atak Atba'laha Dan dia pun Ta'at Kepada suaminya Wa qilalaha Kata Rasulullah S.A.W Katakan kepada Perempuan ini Uduhulil jannati Masuklah Kedalam syurga Min a'yi Abu'abil jannati Syi'ti Dari pintu Mana punya Engkau kehendaki Ibu bisa bayangin Tidak besok Kalau ibu-ibu Melaksanakan Empat perkara ini Besok kita berada Di hadapan Allah Allah akan Mempersilahkan Kalau Seumpamanya Di masjid ini Ada misalnya Banyak pintu Kemudian Kita diundang Untuk masuk dari Pintu manapun Yang kita kehendaki Kita kira-kira Senang Senang Besok Allah akan Mempersilahkan Wanita-wanita Yang dia puasa Di bulan Ramadhan Jaga salat lima waktu Taat suaminya Taati suaminya Jaga kemaluannya Besok Allah Persilahkan Untuk bisa masuk Dari pintu syurga Manapun yang dikhendaki Allahu Akbar Kira-kira dari empat syarat itu Yang paling berat Nopo bu Taat kepada suaminya Berarti puasa di bulan Ramadhan Insya Allah ringan Alhamdulillah Seperti tadi Kak Ica katakan Bahwasanya yang namanya Puasa itu Juga bukan hanya Menahan lapar dan Minum dan dahaga Tapi lebih dari itu Menahan mulut kita Untuk tidak Ghibah Untuk tidak Gosip Ya Masya Allah Jadi Sejatinya Ibu-ibu Besok pada bulan Ramadhan Kita harus Beribadah Puasa Baik Kemudian Ada pahala apa lagi Yang bisa kita Capai Kita bisa dapatkan Di bulan Ramadhan Di antara pahala Yang Allah akan Berikan kepada kita Adalah apabila Kita memberikan Makan Kepada orang Yang berbuka puasa Subhanallah Kalau ibu-ibu Di sini Masya Allah Ada niat Ya Allah Saya besok Pas masuk Bulan Ramadhan Mau menyediakan Makan Untuk orang Yang berbuka puasa Boleh Orang yang akan Berbuka puasanya Di undang ke rumah kita Atau kita Boleh juga Membuat makanan Yang kita Sediakan Untuk orang-orang Yang berbuka puasa Maka Kita akan Mendapatkan Pahala Orang yang berpuasa Tersebut Subhanallah Bu Bagi ibu-ibu Besok Yang pas Bulan Ramadhan Haid Atau nifas Jangan bersedih Ya Karena yang namanya Haid itu Fitrah dari Allah Apa yang bisa kita Lakukan Agar kita dapat Pahala puasa Bikin makanan Untuk orang Yang berbuka puasa Ibu bikin makanan Untuk orang Yang berbuka puasa Sepuluh saja Ibu dapat Pahala Berpuasa Sepuluh Kali Subhanallah Siapa diantara Ibu-ibu Yang pengen Besok Punya Niat Untuk Menjamu Orang yang Berbuka puasa Acungkan tangan Saya pengen tahu Semuanya Masya Allah Semangat ya Ibu-ibu Karena Semakin banyak Kita Mengundang orang Untuk berbuka puasa Semakin banyak Jamuan yang Kita sediakan Untuk orang Berbuka puasa Maka Semakin banyak Pula Pahala Yang akan Kita dapatkan Kalau ibu-ibu Sekarang pikir Tapi saya Tidak ada Tidak punya Uang Minta sama Allah Allah itu Bu Zat yang Maha kaya Minta kepada Allah Minta kepada Allah Agar Allah Berikan Rizki Dari arah Yang tak Terduga Dan tidak Ada yang Tidak mungkin Bagi Allah Semuanya Mungkin Kalau ibu Benar-benar Minta kepada Allah Untuk Sebuah niat Yang baik Maka Allah Akan Tolong Ya Subhanallah Nah itu Di antara Yang bisa kita Lakukan Di bulan Ramadhan Agar kita bisa Mendulang Pahala Yang begitu Banyak Subhanallah Dan di bulan Ramadhan Juga ibu-ibu Bisa mendulang Pahala Dari yang namanya Ibadah Sholat Tarawih Subhanallah Kalau ibu-ibu Ibadah Sholat Tarawih Sampai Selesai Witir Bersama Imam Ibu dapat Pahalanya Seperti ibu Sholat Semalam Suntuk Subhanallah Jadi kalau ibu-ibu Tarawih Ini ya Sholat Terus Witir Bersama Imam Jangan Sholatnya Belum selesai Ibu-ibu Sudah duluan Kenapa ibu duluan Nonton Sinetron Jadi Lagi sholat itu Allahu Akbar Bayangannya Sinetronnya Masih bersambung Dan selesai itu Belum selesai Imam Witir Sudah duluan pulang Maka Tidak dihitung Sholat Semalam Suntuk Subhanallah Bayangkan ibu Ibu duduk Ibu berdiri ya Sebentar bersama Imam Sholat Tarawih Selesai Witir juga Bersama Imam Ibu ditulis Pahala oleh Allah Nanti di akhirat Seakan-akan Ibu Fulana Misalnya Sholat Semalam Suntuk Walaupun Ibu tidur Tapi sudah ditulis Pahalanya Semalam Suntuk Ibu Sholat Malam Subhanallah Dan yang paling penting Ibu Yang namanya Sholat Tarawih Itu bukan Lomba Cepat-cepetan Sholat Jadi Hati-hati Ketika kita Sholat Tarawih Jaga Tumak Ninah Kita Apa itu Tumak Ninah Tumak Ninah Itu Berhenti Sejenak Jangan Terburu-buru Karena Yang namanya Tumak Ninah Ini Adalah Rukun Sholat Dan Biasanya Banyak Terjadi Di Indonesia Yang tercinta Ini Orang Sholat Tarawih Cepat-cepetan Ada Ibu Sholat Di masjid Di masjid Misalnya Kok imamnya Lama ya Yang Disana Sudah Waladhalin Disini Masih Alhamdulillah Besoknya Pindah Ke masjid Sebelah Ada Orang Yang sholat Di masjid Kok Sholatnya Selesai Setengah Sembilan Di masjid Sebelah Sholatnya Jam 8 Kurang 15 Sudah selesai Misalnya Maka Biasanya Ibu-ibu Pindah Ke masjid Yang lebih cepat Subhanallah Padahal Yang cepat Itu Tumak Ninah Adanya Sholatnya Allahuakbar Salat yang Begitu Itu capek Ibu Gak Dapet Hushunya Iya Gak Pernah Gak Sholat Begitu Ikut Dengan Imam Yang Sholat Itu Cepet Yang Ada Habis Sholat Ibu Cari Minum Mana Haus Tapi Kalau Sholat Tarawihnya Hushu Imam Sampai Keluar Air Matanya Saking Mentadaburi Ayat Demi Ayat Ibu-ibu Ikut Keluar Air Mata Tapi Bukan Paham Maknanya Karena Baper Imam Nangis Ada Yang Begitu Ada Lagi Sholat Imam Nangis Nangis Imam Nangis Karena Paham Maknanya Doa Ya Allah Tunjukkan Kepada Jalan Yang Lurus Terus Imam Nangis Baca Surat Imam Nangis Ibu Yang Nangis Terus Ngobrol Sama Temannya Kenapa Kamu Tadi Nangis Ikutan Imam Nangis Jadi Subhanallah Kita Tubuh Kalau Kita Paham Ini Makna Arti Bacaan Sholat Kita Kalau Kita Paham Arti Atau Bacaan Yang Kita Baca Dalam Sholat Kita Yang Ada Kita Nangis Nangis Bukan Baperan Tapi Karena Kita Paham Apa Yang Kita Baca Nah Cari Imam Imam Yang Sholat Tarawih Cari Masjid Masjid Yang Cari Karena Bisa Jadi Itu Adalah Sholat Tarawih Terakhir Kita Di Dunia Ini Di Antara Tips Agar Kita Lebih Hushu Dalam Beribadah Baik Itu Ibadah Sholat Baik Itu Ibadah Puasa Ataupun Ibadah Ibadah Yang Lainnya Jadikan Ibadah Kita Itu Seolah Olah Ibadah Terakhir Kita Orang Kalau Tahu Mau Berpisah Dengan Dunia Ini Dan Akan Berjumpa Dengan Robnya Maka Dia Akan Memperbaiki Caranya Dengan Cara Sebaik Yang Tadinya Sholat Ya Allah Ini adalah Ramadan Terakhir Aku Mau Sholat Tarawih Ini Hushu Ya Allah Yang Tadinya Kalau Misalnya Berdoa Ya Cepat Cepatan Ya Allah Ini Mungkin Doaku Yang Terakhir Ya Allah Saya Mau Berdoa Dengan Hushu Ya Subhanallah Jadi tipsnya Itu Bu Kalau Kita Pengen Hushu Jadikan Itu Seolah Ramadhan Terakhir Kita Atau Sholat Tarawih Kita Baik Kemudian Amal Apa Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Kita Bisa Mendulang Pahala Di Bulan Ramadhan Yang Sebentar Lagi Gunakan Bulan Ramadhan Itu Untuk Banyak Banyak Membaca Al Quran Masya Allah Bu Siapa Yang Tahu Imam Syafi'i Acungkan Tangan Pernah Dengar Tapi Tidak Pernah Jumpa Ya Bu Siapa Disini Yang Fikinya Ikut Madhab Imam Syafi'i Acungkan Tangan Semuanya Masya Siapa Disini Yang Cinta Kepada Imam Syafi'i Acungkan Tangan Semua Baik Kalau Semuanya Mengaku Cinta Kepada Imam Syafi'i Saya Pun Cinta Kepada Imam Syafi'i Saya Beritahu Amalannya Imam Syafi'i Bulan Ramadhan Ya Bu Dalam Membaca Al-Quran Imam Syafi'i Itu Bu Kalau Bulan Ramadhan Baca Al-Quran Satu Hari Dua Kali Hatam Dari Al-Baqarah Sampai Anas Baca Setelah Selesai Balik Lagi Dan Boleh Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kita Hatam Sebelum Tiga Hari Spesial Untuk Bulan Ramadhan Pertanyaan Saya Jujur Ya Bu Dalam Bulan Ramadhan Kemarin Ibu Ibu Baca Al-Qurannya Berapa Kali Hataman Belum Bu Tidak Apa Kan Ramadhan Tahun Lalu Yang Sebelah Sini Berapa Kali Hataman Satu Dua Yang Sebelah Kanan Saya Berapa Kali Hataman Dua Rata Rata Dua Dua Ibu Dua Kali Untuk Tiga Puluh Hari Imam Syafi'i Tiga Puluh Jujur Dikali Dua Untuk Satu Hari Subhanallah Kira Kira Bu Ada Beda Waktu Kita Sama Imam Syafi'i Satu Kali Dua Puluh Jum Sama Sama Yang Membedakan Apa Bu Kok Bisa Imam Syafi'i Satu Hari Dua Kali Hataman Betul Karena Waktunya Barakah Waktunya Sama Bu Satu Kali Dua Puluh Jum Jum Tapi Allah Berikan Kebarakah Yang Berbeda Kepada Kita Dan Imam Syafi'i Sekarang Ibu Ibu Kalau Tahun Kemarin Dua Kali Hataman Tahun Ini Ditambah Satu Lagi Jadi Tiga Kali Hataman Kita Kan Harus Menjadi Lebih Baik Daripada Tahun Sebelumnya Kita Memohon Dan Berdoa Kepada Allah Wahai Rabku Aku Meminta Kepadamu Agar Dimudahkan Untuk Hataman Ramadhan Ini Tiga Kali Berarti Per Sepuluh Hari Ibu Hataman Satu Kali Kalau Per Sepuluh Hari Ibu Hataman Satu Kali Satu Hari Ibu Harus Baca Berapa Juz Tiga Juz Tiga Juz Berapa Lembar 30 Daitri Juz Satu Hari Tiga Juz Dan Tidaklah Bisa Kitabu Membaca Al-Quran Tiga Juz Dalam Sehari Kecuali Atas Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Banyak Doa Ini Banyak Doa Itu Kita Minta Tolong Sama Allah Allahumma Ya Allah A'inna Tolonglah Kami Kita Tidak Bisa Baca Al-Quran Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Tidak Ada Pertolongan Dari Allah Maka Banyak Banyak Minta Kepada Allah Dan Ibu Bisa Bayangkan Sekalinya Kita Baca Al-Quran Satu Huruf Dihitung Dengan Sepuluh Kebaikan Ibu Baca Tiga Juz Hitung Sendiri Berapa Huruf Nanti Dikali Sepuluh Itulah Pahala Yang Akan Kita Dapatkan Allahu Akbar Jadi Tipsnya Bu Terkadang Gangguan Terbesar Kita Untuk Membaca Al-Quran Di Bulan Ramadhan Adalah HP Sepakat Atau Sepaket Kalau Ibu Ibu Punya HP Walaupun Di HP Ini Ada Aplikasi Al-Quran Ibu Jangan Pakai Al-Quran Yang Ada Di Aplikasi HP Kenapa Karena Ibu Baru Baca Bismillah Ar-Rahman Masuk Whatsapp Akhirnya Dilanjut Ya Lihat Baru Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lihat HP-nya Setengah Jam HP-nya Di Off Kan Dulu HP-nya Ditaruh Dulu Kita Ambil Mus'hab Al-Quran Kita Baca Masya Allah Satu Juz Itu Insya Allah Bisa Kita Gunakan Kurang Lebih Satu Jam Saja Satu Juz Itu Berapa Jam Satu Jam Berarti Tiga Juz Tiga Jam Satu Yang Allah Berikan Tiga Jam Kita Baca Al-Quran Setiap Hari Masya Allah Semoga Allah Mudahkan Kalau ada Di antara Kita Yang baru Baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Terus Ngantuk Cetuk Gitu Ada Gak Yang Begitu Ada Wudu Ya Jangan Sudah Ngantuk Langsung Selonjoran Bawa Bantal Tidur Ya Wudu Dan Minta Kepada Allah Ya Allah Apalagi Kalau Misalnya Baru Baca Baca Al-Quran Berarti Ada Apa Dengan Hati Kita Karena Kata Usman Bina Afan Radiyallahu An Jikalau Hati Kita Bersih Bu Maka Tidak Ada Yang Namanya Bosan Dari Membaca Al-Quran Yang Ada Pengen Lagi Pengen Lagi Dan Pengen Lagi Ya Jadi Berjuang Bulan Ramadhan Ini Kita Perbanyak Membaca Al-Quran Baik Satu Lagi Dan Di antara Amal Salih Yang Bisa Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Adalah Memperbanyak Doa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pernah Bersabda Bahwasannya Ada Doa Dari Hamba Allah Yang Tidak Akan Tertolak La Tarud Tidak Akan Tertolak Di antaranya Adalah Doanya Orang Saim Orang Yang Sedang Berpuasa Sampai Dia Berbuka Puasa Jadi Ibu Kalau Sudah Mulai Berpuasa Kemudian Ibu Berdoa Kepada Allah Doa Doa Yang Ibu Panjatkan Kepada Allah Allah Ijabah Saya Paham Ada Ibu Ibu Di sini Yang Mungkin Selama Ini Ingin Anak Anak Sukses Dunia Dan Akhirat Dan Belum Allah Berikan Kesuksesan Berdoa Pada Bulan Ramadhan Saya Paham Mungkin Ada Di antara Mbak Di sini Yang Pengen Dapat Pasangan Hidup Belum Allah Kasih Berdoa Pada Bulan Ramadhan Dan Saya Mengerti Mungkin Ada Di antara Ibu Ibu Yang Sudah Menikahkan Anaknya Anaknya Belum Dikasih Mongmongan Zaman Sekarang Banyak Orang Sudah Menikah Bertahun Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Bahkan Belasan Tahun Belum Diberikan Mongmongan Oleh Allah Yang Galau Bukan Emaknya Neneknya Neneknya Yang Berkata Kepada Anaknya Duk Ayo Kapan Hamil Kapan Punya Mongmongan Jidah Sudah Kangen Untuk Mongmong Cucu Kata Anaknya Bu Saya Juga Mau Tapi Yang Namanya Anak Itu Pemberian Dari Allah Maka Jidah Neneknya Bantu Doa Ya Allah Berikanlah Keturunan Untuk Anakku Yang Sudah Lama Menikah Berikanlah Mongmongan Untuk Anakku Yang Sudah Lama Menikah Masya Paham Mungkin Ada Diantara Ibu-ibu Yang Sekarang Misalnya Punya Suami Suaminya Belum Mau Ke Masjid Suaminya Belum Sayang Suaminya Kalau Diajak Untuk Menonton Ilmu Belum Mau Masih Ogah-ogahan Minta Kepada Allah Di Allah Subhanahu Wata'ala Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Perbanyak Meminta Kepada Allah Karena Allah Itu Suka Kalau Kita Banyak Meminta Beda Kalau Kita Minta Kepada Manusia Ibu Kira-kira Senang Gak Dikit-dikit Dimintain Tolong Sama Manusia Satu Jam Dia Minta Tolong Ke Kita Belum Satu Jam Minta Tolong Lagi Terus Minta Tolong Sehari Ada Sekitar 20 Kali Minta Tolong Ibu Senang Gak Dimintain Tolong Banyak Sekali Oleh Orang Dengan Satu Orang Bosan Betul Tapi Tidak Dengan Allah Semakin Banyak Kita Meminta Allah Semakin Senang Dan Allah Azzawajallah Akan Mencatat Doa-doa Kita Dengan Ibadah Dengan Pahala Orang Baru Berdoa Saja Allahumma Baru Berdoa Allahumma Misalnya Itu Sudah Dicatat Pahala Pahala Dari Doa Maka Jangan Pernah Kita Putus Asa Ketika Doa Kita Belum Di Ijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Berdoa Saja Kita Sudah Ditulis Pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketahu Wahai Ibu Ibu Yang Saya Cintai Karena Allah Kalau Ibu Selama Ini Bermunajat Kepada Allah Meminta Kepada Allah Allah Belum Ijabah Doa Ibu Tidak Sia Sia Kata Imam Ibn Al-Qayyim Seorang Hamba Kalau Dia Berdoa Dan Doanya Belum Di Ijabah Artinya Doanya Sedang Allah Simpan Nanti Di Akhirat Artinya Dengan Doa Yang Dipanjatkan Itu Allah Jauhkan Dari Marah Bahaya Yang Ada Di Dunia Ini Subhanallah Sekali Perbanyak Untuk Berdoa Di Bulan Ramadhan Karena Bulan Ramadhan Adalah Bulan Dimana Seseorang Yang Dia Beribadah Saum Di Ijabah Doa Doanya Masya Allah Ibu Ibu Yang Dimuliakan Oleh Allah Kalau Ada Di Antara Ibu Ibu Dimudahkan Oleh Allah Di Bulan Ramadhan Besok Untuk Pergi Umrah Ada Waktu Ada Uang Ada Kesempatan Untuk Beribadah Umrah Di Bulan Ramadhan Maka Berengkat Karena Yang Namanya Dengan Umrah Di Bulan Bulan Lainnya Umrah Di Bulan Ramadhan Itu Pahalanya Sama Dengan Haji Bersama Nabi Dan Subhanallah Bulan Ramadhan Tahun Ini Spesial Daripada Bulan Bulan Yang Kemarin Kalau Bulan Yang Kemarin Umrah Ditutup Sekarang Sudah Dibuka Tanpa Karantina Tanpa Banyak Syarat Syarat Maka Berengkat Subhanallah Dan Saya Berdoa Di Pagi Hari Yang Mulia Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Bagi Ibu Ibu Semua Yang Ada Di Sini Yang Belum Pernah Ke Masjid Haram Semoga Allah Mudahkan Kesana Yang Belum Pernah Ke Masjid Nabawi Semoga Allah Mudahkan Jalannya Kesana Dan Jika Ada Kesempatan Di Depan Mata Ibu Untuk Beribadah Umrah Atau Beribadah Haji Jangan Sampai Kita Tunda Karena Kesempatan Belum Tentu Datang Untuk Kedua Kalinya Yang Sudah Pernah Kesana Semoga Allah Mudahkan Kembali Untuk Kesana Orang Orang Yang Sudah Kesana Saya Paham Betul Pasti Di Antara Mereka Itu Ada Rindu Yang Sangat Luar Biasa Untuk Bisa Duduk Di Masjid Haram Ada Rindu Yang Sangat Luar Biasa Untuk Bisa Toah Untuk Bisa Sa'i Dari Marwah Ke Sofa Untuk Bisa Membaca Al-Quran Untuk Bisa Apalagi Kalau Yang Sudah Pernah Tikaf Di Masjid Haram Memenuhi Malam Harinya Dengan Berdiri Bersama Imam Untuk Salat Tarawih Dan Kalau Ibu-ibu Tahu Disana Salat Tarawih Kalau Bulan Ramadhan Terutama Akhir 10 Hari Terakhir Ramadhan Terus Langsungan Bahkan Ada Dua Imam Biasanya Dan Subhanallah Kalau Ibu-ibu Lihat Di Kota Mekah Dan Di Timur Tengah Pada Umumnya Malam Bulan Ramadhan Itu Seperti Siang Siangnya Bulan Ramadhan Seperti Malam Artinya Apa Malam Hari Mereka Bangun Berlomba Lomba Datang Ke Masjid Beribadah Siang Harinya Mereka Pada Di Rumah Masing-masing Jadi Kalau Siang Hari Bulan Ramadhan Di Timur Tengah Sepi Nyenyep Tau Sepi Nyenyep Nggak Bu Jarang Orang Di Jalanan Karena Mereka Ke Rumah Masing-masing Malam Hari Bulan Ramadhan Baru Ramih Dan Subhanallah Ramih Mau Jam Satu Malam Jam 12 Malam Jam 2 Malam Ramih Terus Subhanallah Semoga Kita Semuanya Mudah-mudahan Allah Mudahkan Untuk Bisa Kesana Amin Allah Amin Baik Ibu-ibu Itu yang Bisa Saya Sampaikan Kesempurnaan Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kekurangan Pastinya Milik Saya Pribadi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Aku Lu Qawli Hada Wassagfirullah Li Walakun Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh